Pemirsa Mendiang, Yaakob Utama selama hidupnya dikenal atas kiprahnya yang luar biasa dalam dunia jurnalistik. Sebagai insan pers nasional yang meraih sejumlah penghargaan, pendiri Kompas Geramedia, Yaakob Utama dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata secara meditian. Setelah wafat pada tanggal 9 September 2020 yang lalu, pendiri Kompas Geramedia sekaligus tokoh pers nasional Yaakob Utama dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional, Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Adapun prosesi pemakaman tadi dimulai sejak pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat yang langsung dihadiri oleh sejumlah pejabat. Salah satunya adalah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dan juga pengusaha dan sekaligus mantan ketua ASEAN Paragames 2018 Raja Sabta Oktohari. Dan dari pantauan kami tadi ketika kami melihat prosesi pemakaman ini memang berlangsung cukup hikmat dikarenakan pemakaman dari Yaakob Utama ini dilakukan secara militer. Dan juga mengingat bahwa Yaakob Utama merupakan sosok jurnalis ataupun wartawan yang mendapatkan sejumlah penghargaan seperti bintang maha putra utama dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1973 dan juga penerima dokter honoris causa dari sejumlah universitas seperti Universitas Gajah Mada dan juga Universitas 11 Maret. Tadi dalam keterangannya Yusuf Kala menyatakan bahwa sosok dari Yaakob Utama adalah sosok yang kritis namun bisa menyampaikan kritikannya dengan halus dan juga sopan. Untuk itu diharapkan juga kepada insan pers media bisa mengikuti jejak dan teladan tersebut. Ira Hulu, Handel Rivelino, Berita 1, Jakarta.